Intro Warga desa Rejosari Kabupaten Merangin Cambi mendadak heboh Penyebabnya seorang pria warga suku adek dalam atau SAD ditemukan tewas dalam kondisi bergedaskan Masih dililit oleh ular piton berukuran 4 meter di hutan desa tersebut Korban warga SAD yang diketahui bernama Marinding berusia 26 tahun ini ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia Dengan lilitan ular piton disemah belukar dalam hutan Menurut polisi, korban menghilang dari rumah pada minggu 12 Juli 2020 lalu Korban pergi dari rumah untuk berburu di hutan ketika tegak malam Setelah beberapa hari menghilang, akhirnya keluarga korban SAD tersebut langsung melaporkannya kepada polsi pabenang Pada selesai sekitar pukul 15.30, petugas mendapatkan informasi dari warga Jika jasad korban telah ditemukan dalam kondisi yang bergedaskan Saat ditemukan, kondisi korban telah dipenuhi lalat dan dibelit ular berukuran besar Proses evakuasi korban pun menjadi tidak mudah Karena petugas harus memisahkan antara jasad korban dan ular tersebut Kuat tugaan sebelum meninggal antara korban dan ular sempat terjadi pertarungan Itu terlihat dari kepala ular tersebut terdapat luka Namun entah apa yang terjadi hingga korban dililit Usai berhasil dievakuasi dari dalam hutan, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalan di visum Sebelum dimakamkan, pihak keluarga sempat menolak dan hendak melakukan pemakaman Dengan menggunakan tradisi suku anak dalam Dalam tradisi suku anak dalam, siapa saja yang mati ketika melangun atau mengembara Maka tidak boleh dikuburkan Setelah diberikan pengarahan oleh polisi, akhirnya keluarga mengikhlaskan korban untuk dimakamkan Ada menemukan mayat di dalam hutan Kemudian atas informasi terbut, kami bersama warga datang ke TKP melakukan pengecekan Pada saat pengecekan, ternyata benar bahwasannya mayat tersebut adalah mayat seorang warga suku anak dalam Bernama Marinding, umur 26 tahun Pada saat ditemukan dalam kondisi membusuk Kemudian pada tubuhnya terdapat seekor ular yang melilit di tubuhnya